Intro Di awal film diperlihatkan adegan pengeceritan dari dua orang insan bernama Sami Un dan Siti Namun tiba-tiba saat melakukan hal itu segerombolan warga datang melabrak mereka berdua Karena pada dasarnya Sami Un telah memiliki istri bernama Rohaya Mereka berdua yang panik karena hubungan terlarang itu diketahui semua warga Memutuskan untuk mengakhiri hidup bersama dengan cara meminum racun serangga Kita akhirin hidup kita ya bang ya Lebih cita kita yang abadi Kemudian istri Sami Un yang bernama Rohaya segera menyelamatkan suaminya tersebut Namun ketika para warga hendak menyelamatkan si Siti Di sini Rohaya melarang para warga untuk melakukan hal itu Sehingga membuat Siti mengucapkan kalimat yang berbunyi Aku mau balas dengar 10 tahun telah berlalu setelah kematian Siti Dan diceritakan bahwa Sami Un juga ikut meninggal setelah beberapa tahun kejadian itu Sin berpindah ke Daus Mini yang mabuk parah Sehingga dia berbicara dengan pohon di sana Kemudian datang Kiwil yang meminta tolong kepada Daus Untuk diantar pergi ke kampung Duri Namun karena Daus sudah mabuk berat Membuat dia salah membaca petunjuk jalan Dan malah menuju kuburan Tanah Kusir Kemudian muncullah Delman Setan dengan wanita yang menaikinya Yang tak lain merupakan hantu si Siti Di sini Daus malah menggodanya Kemudian diperlihatkan Siti yang mencopot kepalanya Sehingga membuat Daus lari ketakutan Hantu Siti kemudian menghampiri Kiwil Dan duduk di sebelahnya Betapa terkejutnya Kiwil merasakan wajah wanita itu hancur saat menyentuhnya Sin berpindah ke pangkalan Delman Jupri Adi Ipar Sami Un Sedang mangkal Delman dari warisan kakak Iparnya itu Dia kesal karena akhir-akhir ini penumpangnya sangat sepi Saat di rumah Jupri kena semprot oleh Rohaya Karena pulang tidak bawa uang Kemudian Rohaya menyuruh Jupri berjiarah ke makam Bang Sami Un Supaya warisan Delman itu jadi berkah dan membawa banyak penumpang Sehingga dapat menghidupinya yang kini hanya seorang janda Dia juga meminta Jupri mengantar nasi uduk pesanan Pak Janet Malam harinya Rohaya yang sendiri di rumahnya diteror oleh Hantu Siti yang gentayangan Namun tiba-tiba datanglah Odong bersama wanita cantik Yang sudah tak asing lagi Dia bernama Pauline Yang berprofesi sebagai wartawan Odong mengatakan bahwa Pauline saat ini membutuhkan tempat tinggal Untuk menyelesaikan tugas tulisannya tentang angkutan unik khas Indonesia Karena kondisi keuangan yang minim Dengan senang hati Rohaya mengizinkan Pauline tinggal di rumahnya Namun disini dia menjadikan kamar Jupri untuk disewakan kepada Pauline Berpindah ke Jupri yang malam-malam pergi ke kuburan setelah narik Delman Dia pergi ke kuburan Sami Un untuk meminta berkah agar Delman nya laris Kirno yang ditinggal sendiri melihat seorang wanita cantik dan menggodanya Kemudian dia menawari untuk mengantarkan wanita itu pulang Namun tiba-tiba si jampang sudah hilang dari sana Dia pun panik kemudian mencari jampang Delman nya itu Sedangkan Jupri yang dikuburan digoda oleh setan penunggu di sana Sehingga dia sangat ketakutan Kembali ke Kirno yang menemukan Delman yang tak diketahui siapa pemiliknya Dia pun membuahnya sebagai pengganti jampang yang telah hilang Karena takut dimarahi oleh Rohaya Dan ternyata itu adalah Delman nya si Siti hantu tanah pusir Jupri yang pulang ke rumah memanggil-manggil Rohaya Namun tak ada sautan Karena ketakutan Jupri pun langsung masuk ke kamar dan tidur Sementara Rohaya dan Pauline ternyata sedang memasak di dapur Namun tak sengaja Pauline ketumpahan sambal Kemudian Rohaya meminta Pauline untuk ganti baju Pauline langsung membuka bajunya Sehingga membuat Jupri yang bertutup selimut di ranjang Menjadi kebingungan karena ada wanita cantik di kamarnya Setelah itu Jupri pergi ke dalam lemari Dan ternyata Odong ada di sana yang sudah mengintip Pauline sedari tadi Pagi harinya Kirno mengecat kaki kuda Delman itu Agar mirip si jampang Supaya Jupri dan Rohaya tidak curiga Di bangkalan Delman tiba-tiba banyak orang yang datang Untuk menaiki Delman tersebut Dan anehnya mereka lebih memilih antri Daripada di antar Delman lain Sesampainya di rumah Jupri memberikan begitu banyak uang setoran yang dia dapatkan Sehingga membuat Rohaya sangat senang mendapat uang Hasil tarikan Delman itu Malam harinya Saat di kamar Jupri tidak menyadari Kalau dia diikuti dan diganggu oleh Hantunya Siti Dan di luar Delmannya berjalan sendiri Pergi dari rumah itu Berpindah ke Kirno yang marah kepada tukang Nasgor Karena harganya sangat mahal Coy ini Jakarta bukan di Jogja Kalau mau murah pakai telur sendiri Kemudian dia melihat Kiwil yang memesan Nasgor kepada pohon Karena kasihan Kirno mengantarkannya ke tukang Nasgor tadi Di sana akhirnya Kiwil memesan Nasgor Sementara di jalan Kirno didatangi oleh Siti si hantu tanah kusir Yang membuat Kirno pingsan karena ketakutan Siti hantu tanah kusir mas Kiwil yang kepedesan pamit untuk buang hajat Namun tiba-tiba tukang Nasgor didatangi hantu Siti Yang membuatnya lari terbirit-birit Bang Mau dong bang Sepiring Gak apa-apa bang Berdiri aja Mau tambah dagingnya bang Kiwil yang selesai beol kembali ke tempat itu Dan melanjutkan untuk makan Kemudian dia meminta telur dan hantu Siti Yang berada di sebelahnya Mengambil bola matanya yang membuat Kiwil ketakutan Saat menyadarinya Pagi harinya Kirno terkejut karena dia tidur di kuburannya Siti si hantu tanah kusir Kemudian diperlihatkan Pauline yang diantar Jupri naik delman Untuk jalan-jalan keliling kampung Mereka meninggalkan Odong yang sudah siap untuk ikut Kemudian Rohaya menyuruh Odong untuk mengantarkan nasi uduk pesanan Pak Janet Sampainya di rumah Janet Janet mengira Odong adalah Jupri Dia pun menyuruh agar langsung masuk ke kamarnya saja Namun tiba-tiba Janet terkejut mengetahui bahwa yang mengantarkan nasi uduk bukanlah Jupri Bersamaan dengan kepulangan suaminya tanpa memberi kabar Karena merasa ada yang aneh suaminya mencari seorang di sana Namun disini dengan pintarnya Odong malah berpura-pura menjadi tukang keran air Yang membuat dia terselamatkan Jupri dan Pauline yang tengah jalan-jalan menggunakan delman Tiba-tiba dihadang oleh Kirno Disini Kirno memberitahu bahwa yang dinaikinya saat ini bukanlah si Jampang Tapi delman setan Namun Jupri menghiraukan perkataannya Di tengah jalan mereka berhenti untuk mengambil gambar angkutan tradisional di Indonesia Seperti beca, angkot, odong-odong, dan lain sebagainya Saat di rumah, Kirno datang dengan penuh kehebohan Dia berkata kepada Odong bahwa dia harus menyelamatkan si Jupri dari delman setan Kemudian Odong dan Kirno pergi bersama untuk mencari Jupri dan Pauline Mereka menelusuri jalan kuburan tanah kusir Namun malah dihantui penunggu tempat itu Jupri dan Pauline berhenti untuk membeli minuman di warung nenek-nenek Nenek itu berkata kalau saat ini Jupri sedang diikuti Dan lagi-lagi Jupri menghiraukan perkataannya Dan malah mengira bahwa nenek itu nenek genit Kemudian Pauline dan Jupri bercanda kurau di warung itu Pauline melihat busa di bibir Jupri dan memberitahunya Namun karena keterbatasan bahasa Jupri Jupri malah mengira Pauline ingin yang aneh-aneh Sementara itu Odong dan Kirno yang berseteru masalah pocong Menemukan si Jampang yang kemarin telah hilang Dan dia pun membawanya pulang Di rumah Rohaya kembali diteror oleh hantu Siti sampai pingsan Dan Kirno yang baru sampai di rumah menolongnya Jupri dan Pauline yang diterjang hujan deras memilih untuk berteduh Di sebuah rumah kosong Dan yang menarik adalah rumah itu milik Siti di awal film tadi Akhirnya Rohaya menceritakan masa lalunya kepada Kirno dan Odong Mereka pun terkejut dan bergegas mencari Pauline dan Jupri Karena mengetahui mereka dalam bahaya Sebab hari itu bertepatan dengan hari kematian Siti 10 tahun yang lalu Pauline dan Jupri akan menjadi belah jendam Siti yang diucapkan sebelum dia mati Jupri dan Pauline mulai dihantui sosok hantu Siti Yang menyuruh mereka meminum racun sama seperti dia dulu Kemudian Rohaya datang menyuruh Siti untuk membunuh dirinya saja Karena mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang masalah dulu Saat Siti menyuruh Rohaya untuk meminum racun Tiba-tiba arwah Sami'un datang untuk menyebut Siti ke alamnya Dan membiarkan yang hidup tetap hidup Sebelum membawa Siti ikut bersamanya Sami'un meminta maaf kepada Rohaya Beberapa hari telah berlalu Diperlihatkan sebelum Pauline pulang ke Jepang Jupri mengajaknya keliling sambil memakai baju adat tradisional Mereka menaiki delman bersama Kirno, Odong dan juga Kiwil Yang ditemukan di pinggir jalan Saat hendak menyebrang Tiba-tiba Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.